Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya Rizky di video kali ini saya mau share beberapa kekurangan yang saya rasakan saat menggunakan Canon EOS M3 nah jadi Canon EOS M3 merupakan salah satu PMR Ami Rollers yang cukup banyak diminati ya terbukti dari beberapa kali saya jual gitu Canon EOS M3 itu lumayan laku di pasaran nah tapi disini saya mau memberikan beberapa kekurangan ya di Canon EOS M3 walaupun sebenarnya Canon EOS M3 ini memiliki banyak banget kelebihan seperti harganya yang murah layarnya bisa di flip ke atas dan juga memiliki jack input mic yang dimana untuk harga sekelasnya itu jarang banget kamera yang memiliki fitur tersebut oke tapi di video kali ini ya saya mau bahas tentang kelemahan yang saya rasakan selama menggunakan Canon EOS M3 tersebut oke ya langsung aja kita masuk ke kelemahan yang pertama kelemahan Canon EOS M3 yang pertama yang saya rasain yaitu adalah saat saya mencari spare part berupa tutup baterai atau tutup USB dan juga mic atau tutup HDMI itu tuh harganya mahal banget teman-teman silahkan kalian cari sendiri di internet atau di Bokalapak atau di Shopee ya pokoknya di online shop gitu sekalian bisa langsung cari berapa harga komponen-komponen tersebut nah dibandingkan dengan kamera-kamera lain itu tuh harganya jauh banget ya karena kamera Canon gitu misalnya ya yang DSLR harga tutup baterai yang kecilnya itu hanya segini itu biasanya cuma Rp40.000 tapi di Canon EOS M3 itu bisa sampai Rp200.000 ya itu lumayan banget ya kalau untuk mengganti mungkin karena kamera ini spare partnya kurang banyak gitu ya kekurangan yang kedua ini masih nyambung ke yang sebelumnya ya selain mahal spare part untuk Canon EOS M3 ini juga lumayan langka ya karena saya cari karet yang di jempol ini karena di kamera saya ini karet jempolnya kan copot terus saya cari di internet itu nggak bisa teman-teman nggak ada yang jual jadi dia itu jualnya sepaket sama back covernya dan itu harganya bisa hampir Rp50.000.000 lebih ya menurut saya untuk dibeli itu nggak terlalu worth it ya karena harganya lebih mahal daripada komponennya itu kepentingan komponennya sedangkan kalau nggak dipakai ya masih bisa digunakan gitu ya jadi sementara mungkin saya biarin dulu ya nanti kalau ada yang jual part gitu mungkin bakalan saya beliin gitu selanjutnya kekurangan yang ketiga yaitu untuk lensa lensa Canon EOS M3 yang mirrorless itu tuh masih mahal dan agak jarang ya walaupun kalian bisa akali dengan cara menggunakan komponen dari Canon DSLR ke M3 ya ini saya punya Canon DSLR seperti lensa-lensa murah ini yang NU 50mm ini bisa kalian dapatkan second harga Rp500.000.000an ya tinggal kalian beliin converter kalian bisa gunain semua lensa yang ada di Canon DSLR gitu itu sih salah satunya solusinya walaupun kalau misalnya kalian menggunakan converter itu biasanya autofocusnya tidak berjalan maksimal ya atau dia mungkin agak jeda gitu lebih lama dibandingkan dengan dia menggunakan lensa asli untuk DSLRnya kekurangan yang selanjutnya yaitu adalah bagian karet-karet pada Canon EOS M3 itu gak lumayan awet ya salah satunya yaitu ya seperti yang saya contohkan juga di kamera ini kan dia karet-karetnya itu kepotol ya jadi dia tuh mekanisme cuma kecil gitu pengair gitu jadi kalau misalnya kena panas sedikit dia ataupun usia ya itu bisa merepel dan kembali lagi ke kekurangan yang pertama itu untuk aksesoris dan perlengkapannya itu sangat susah dan harganya mahal ya oke itu yang terakhir ini saya ngerasa untuk di Canon EOS M3 ini peletakan memorinya itu kurang optimal ya karena diletakkan di bagian bawah bareng sama baterai nah sedangkan kalau saya lagi bikin video gitu kadang-kadang kan ada kalanya saya pengen mindahin data dari kamera ke laptop gitu ya menggunakan cut reader tapi karena dia dibawa jadi otomatis dia harus dibuka gitu tutup cover baterainya sedangkan kamera Canon EOS M3 ini kalau covernya buka dia otomatis mati jadi dia harus dimatikan dulu dan juga kadang-kadang kalau misalnya kalian menggunakan tripod yang besar yang platenya itu menutupi baterai itu kalian harus lepas dudukan tripod yang menurut saya agak ribet gitu ya jadi kerjanya harus lebih ribet lagi gitu tapi ada alternatif yang lebih mudah ya teman-teman bisa menggunakan kabel data yang dibawa di Canon EOS M3 ini kalau misalnya kalian masih menyimpan kabel datanya jangan sampai dihilangin ya teman-teman karena itu bisa memudahkan kita untuk memindahkan data dari memori ke PC tanpa harus membuka baterai ataupun memorinya kekurangan yang selanjutnya ini nggak selalu terjadi tapi menurut saya ya autofocus di Canon EOS M3 ini kurang terlalu bagus ya karena dibandingkan dengan Sony Alpha 5000 yang saya punya sebelumnya itu di Canon EOS M3 itu beberapa kali masih menemukan miss autofocus ya jadi saat kita merekam video ada beberapa detik ya walaupun nggak panjang atau nggak lama ya itu hanya beberapa detik aja kamera itu mencari fokus sedangkan di kamera Canon Sony Alpha 5000 yang saya punya sebelumnya itu saya nggak pernah menemukan kendala yang serupa mungkin untuk autofocusnya teman-teman harus lebih teliti lagi ya untuk lihat apakah udah fokus atau belum oke teman-teman itu tadi adalah beberapa kurangan yang saya rasakan saat menggunakan Canon EOS M3 ya mudah-mudahan video ini bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like terus channelnya di subscribe video ini share juga boleh kalau ada pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah terima kasih telah menyaksikan kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh